Jalan Tol Trans Sumatera Pekanbaru ini memiliki 6 seksi dan adalah salah satu ruas tol Trans Sumatera terpanjang yang membentang di dalam satu provinsi. Panjangnya yang mencapai 131 km menyambungkan wilayah rumbai di Pekanbaru menuju Dumai yang jarak tempuh biasanya mencapai 195,9 km. Dan ruas jalan tol ini mulai dibangun pada Desember 2016 yang lalu hingga kini. Progres pengerjaannya telah mencapai 48 persen. Seksi awal jalan tol yang dibangun oleh hutama karya ini dimulai dari Pekanbaru arah rumbai ke wilayah Winyak di Minas sepanjang 9,2 km. Kemudian bersambung dari Minas ke Petapahan sepanjang 23,6 km. Di seksi 3 dari Petapahan menuju Kandis Utara sepanjang 17,45 km. Tiba di Kandis Utara, tol Pekanbaru Dumai menyisakan 3 seksi lagi atau 81,23 km lagi menuju Dumai. Seksi 4 dimulai dari Kandis Utara menuju Duri Selatan sepanjang 28,95 km. Disambung 27,23 km lagi dari seksi 5 menuju seksi 6 di Duri Utara. Seksi terakhir menyambungkan Duri Utara hingga Dumai sepanjang 25,05 km. Menurut asisten dua setda Prof Riau, Mas Peri, tol Pekanbaru Dumai tidak hanya menjadi harapan baru masyarakat Riau, melainkan harapan Presiden RI Joko Widodo. Tol Pekanbaru Dumai tidak hanya menjadi harapan masyarakat Riau ya, tetapi juga tertumpang ke harapan Pak Presiden di situ. Karena beliau sempat berkunjung ke ruas tersebut dengan menapresiasi pekerjaan yang sudah dilakukan. Semenjak kedatangan beliau ke lokasi, kita terus berupaya untuk menggesa pelaksanaan fisiknya, baik di sisi 1 sampai ke pada sisi 9. Keberadaan jalan tol ini diharapkan akan meningkatkan dan memudahkan akses Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau, sekaligus kota bisnis, dan Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan yang maju dan agribisnis. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.